Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama anda di TV online informasi tanpa batas Bersama saya Fadli Kencana Putra Pemirsa pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara Melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di tiga kecamatan Dari tujuh desa yang melaksanakan pilkades secara serentak Satu diantaranya yakni desa Waci belum memiliki hasil kepala desa Berikut liputan selengkapnya Pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkades serentak di Kabupaten Halmahera Timur Dimulai dari kecamatan Wasile, Maba dan Maba Selatan Sebanyak tujuh desa yang melaksanakan pilkades secara serentak Yakni desa Subaim, Semarajaya, Bumi Restu, Batu Raja, Desa Sailal, Desa Gotowasi, dan Desa Waci Untuk pilkades di desa Waci, kecamatan Maba Selatan Ketua Panitia Pilkades Wahid Saidi saat dikonfirmasi mengatakan Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pilkades Diawasi oleh tim dari kabupaten dan kecamatan Dari hasil pantauan TVO di lapangan proses pemilihan sampai pada pengumuman hasil perolehan suara Pilkades Waci mengalami penundaan selama tujuh hari ke depan Pasalnya calon kepala desa memperoleh jumlah suara Yang sama antara Iskandar Lite dengan Ismunandar Hasan Sehingga Panitia akan melakukan konsultasi dengan Panitia Kabupaten dan BPD Sedangkan untuk pilkades desa Gotowasi Dimenangkan oleh calon nomor urut 3 Mujid H. Ajarat dengan perolehan suara 360 Mengalahkan Junaidi 172 suara, Nadi Ayub 201 suara, dan Kisanderek 50 suara 6, jumlah suara suara sah 304 suara 8, jumlah suara tidak sah 2, nomor urut 1 Iskandar Lite dengan perolehan suara 109 suara 2, Ismunandar Hasan Nomor urut 2 dengan perolehan suara 110 suara Dari Halmahera Timur, Maluku Utara Fadli Kasim, TVO, melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!